Apakah USD Yen akan kembali tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area kritis. Jika pergerakan USD Yen tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 111,56 sampai 111,42 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD Yen kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 110,84 Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 111,56 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bulis ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 111,78 Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Oktober 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08 1 2 1 2 9 8 3 1 0 1 Sekali lagi 08 1 2 1 2 9 8 3 1 0 1 Sampai jumpa di video berikutnya